Di penuhi lumpur pasca banjir, siswa SMP Negeri 1 Bojongsoang terpaksa harus melaksanakan kegiatan ujian nasional di Gedung Serba Guna Desa Tegal Luar, Kecepatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Meski dilaksanakan di kantor desa dengan segala keterbatasan, siswa tetap antusias dan semangat untuk menentaskan kewajiban mereka. Beginilah suasana bangunan sekolah SMP Negeri 1 Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pasca banjir luapan anak sungai Citarum. Lumpur nampak masih menghiasi bangunan sekolah, terutama ruangan kelas. Banjir pun merusak sebagian fasilitas kelas seperti meja dan kursi. Akibatnya, pelaksanaan ujian nasional yang sudah dimasuki hari ketiga menjadi terganggu. Di saat siswa SMP lain menjalani ujian nasional menggunakan komputer, lain halnya dengan 289 siswa SMP Negeri 1 Bojongsoang yang melaksanakan kegiatan ujian nasional berbasis kertas dan pensil. Selain menggunakan kertas dan pensil, kegiatan ujian pun terpaksa harus dilaksanakan di Gedung Serba Guna serta Ruang Rapat Kantor Desa Tegaluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung karena bangunan sekolah masih dipenuhi lumpur tebal pasca banjir Bandung Selatan. Pihak sekolah telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan segera membersihkan sisa-sisa lumpur agar kegiatan siswa dapat berjalan normal kembali. Saya baru merasakan aku NKP, jadi tidak ada sesi-sesi. Hari ini hanya satu mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris. Mulai jam 10.30, setelah jam 12.30. Untuk kondisi sekolah sendiri sekarang itu bagaimana Pak? Ya, sekolah sendiri ketika sudah habis tergenat selama dua tahun, sekolah hari masih berusaha bungur-ungur yang belum sempat, kami bersihkan, gergatan, langsung berkata-kata kegiatan sana ini. Insya Allah, kalau sudah selesai ujian nasional besok, kamis yang terakhir, besoknya hari Jumat kami akan segera bersama semua apa-apa sekolah, baik saya, guru, siswa, bersama-sama. Meski dilaksanakan di kantor desa dengan segala keterbatasan, mulai dari tidak adanya meja untuk mengisi lembar jawaban, berdesakan dengan siswa lain, namun siswa tetap antusias dan semangat mengikuti ujian.